Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman medsos teman-teman netizen medsosnya yang berkecimpung di dunia pertambakan pembesaran udang sekarang kegiatan berikutnya setelah panen selesai penebaran pupuk dasar jadi kesempatan hari ini saya manfaatkan semaksimal mungkin sebelum turun penur yang pertama tambaknya dicuci jadi air sudah dikeluar masuk air sungai sudah dikasih masuk kemudian keluar dan masuk lagi setelah itu dikasih keluar jadi namanya keluar masuk nah diperkirakan ketika air di dalam tambah ini sudah tidak lagi banyak yang hitam ya sudah cukup kemudian penabaran pupuk dasar ini dia pupuknya caranya begini masih manual masih manual masih jaman ini masih jaman primitif masih tahun satu ini ini karena pupuknya tidak banyak ya cukup digendong pupuknya sedikit ini hanya sebagai pupuk dasar artinya ini perangsang saja perangsang nanti ada pupuk susulan kalau ikuti petunjuk ini pupuk dasarnya ini ditabur sebelum turun bibit kemudian setelah bibit turun 10 sampai 15 hari dilakukan lagi pupuk susulan ini ditabur dalam keadaan pari tambak sedang kering supaya pupuknya mengendap masuk ke dalam tanah dia mengendap bukan mengendap resap masuk ke dalam tanah saya justru tertarik melakukan pembupukan di atas permukaan dasar parit kenapa? karena saya sudah lihat ya saya sudah perhatikan udang ini susah betul ya susah betul kita dapat di atas pelataran susah kita lihat di atas pelataran pada saat malam hari atau pada saat maupun pada saat siang ketika usianya sudah sekitar satu bulan nah dari situ saya terpikir wah ini udang ini ternyata banyak kemen diparit ini udang kemen diparit nah karena kebanyakan main diparit atau keseringan main diparit berenang diparit bahkan menurut teman-teman teman-teman pertambak bahkan yang ahli di bidang pertambakan ini kalau saya kan bukan ahli saya hanya pelaku pelaku saya hanya pertambak primitif dia bilang memang udang itu kalau siang diparit kalau malam naik ke pelataran nah itu pun menurut saya yang naik ke pelataran itu tidak seberapa jumlahnya saya kadang masuk pelataran masuk malam masuk tengah malam saya sudah coba bahkan saya masuk subuh jadi tiga tiga apa namanya tiga waktu itu masuknya malam tengah malam dan subuh saya juga tidak melihat apa udang masuk itu berbondong-bondong dengan jumlah yang fantastis sekitar 100 ekor misalnya saya belum pernah melihat itu nah justru yang saya lihat satu-satu satu jarang yang masuk bahkan belum pernah saya lihat ya udang itu berbondong-bondong di atas pataran nah kalau diparit ya memang diparit saya sering lihat udang itu berbondong-bondong mana diparit nah itu dia yang yang menjadi alasan buat saya untuk melakukan pengupukan di parit ini setiap habis panin ya saya saya rutin melakukan hal seperti ini artinya saya pupuk di sekitaran parit ada juga di pelataran tapi di pelataran tidak seberapa justru yang saya optimalkan itu ya saya perbanyak di sekitaran parit oke kalau pupuknya sudah mau habis ya sudah mau habis jadi videonya saya cukupkan dulu semoga informasi ini bermanfaat bahwa ya beginilah ditambah tradisional pupuk seadaannya karena yang ngirit modal biasa semuanya juga usaha semuanya modal dikit dapat hasil banyak sampai ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh